hai oke cek cek Halo teman-teman hari ini kita akan mencoba untuk meng-cover lagu dengan menggunakan handphone dan juga mic bm800 tanpa menambahkan alat lainnya atau tanpa menggunakan alat selain ini ya selain mic bm800 dan juga handphone tentunya ada beberapa aplikasi yang akan kita pakai Oke langsung saja kita mulai take lagunya dulu jadi diapakan aja ya kalau suaranya dan suara gitarnya jelek baiklah teman-teman setelah kita melakukan take lagu kita menuju ke aplikasi sebuah aplikasi yaitu video to mp3 converter jadi untuk mengkonversikan atau memisah video audio dari video yang kita ambil tadi ya atau video gitaran kita tadi kita buka dan kita choose file lalu kita convert kita tunggu sampai selesai ini nanti ada di folder pada keterangannya ya folder nya dimana setelah itu kita langsung menuju ke aplikasi berikutnya yaitu Lexis audio editor kita ambil file-nya di open terus kita klik effect normalize karena sinyalnya sangat kecil ya tadi jadi ini sinyal normal seperti ini tidak terlalu gede kita eq jadi kita melakukan tiga perubahannya eq yang pertama kita atur sesuai dengan keinginan kita keinginan atau selera kalian jadi ini saya atur sesuka hati saya teman-teman ya kita proses kita oke lalu kita menuju ke efek berikutnya yaitu efek berikutnya kita menggunakan apa itu namanya revoke kita cek dulu suaranya efek revoke ini penting sekali yang menurut saya efek revoke jadi supaya suaranya lebih menggema atau lebih halus seperti biasa kalian setting sesuka hati kalian ya teman-teman jadi kira-kira cocok ya kalian setting itu saja jangan-jangan apa ya jangan terlalu over jadi kalau terlalu over nanti jelek juga setelah setelah cocok setelah oke kita apply kita tunggu ya prosesnya nah ini sinyalnya bertambah ya ini ini rawan klip ya atau terlalu over jadi enggak masalah untuk untuk video tutorial aja jadi kalau ingin profesional ya agak diatur lah setelah itu kita noise reduction jadi kita menggunakan noise reduction untuk yang terakhir kalian balik juga boleh tapi biasanya lebih baik-baik seperti ini ya menurut saya noise reduction nya di belakang jadi nanti gain yang terlalu over kita turunkan seperti biasa kalian atur sesuka hati kalian secocok hati kalian ya jadi menurut kalian pas yaitu kalian gunakan setelah itu kalian kalian apply kalian cek sebentar sekiranya seperti apa lalu kalian simpan teman-teman kalian save kalian beri nama jangan lupa untuk memberi nama yang mudah dicari karena nanti kita akan menggabungkan di kinemaster kita beri sound cover satu gitu aja Oke teman-teman ini setelah saya gabungkan hasilnya seperti ini selamat menikmati 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 hai 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 Oke teman-teman kira-kira seperti itu hasilnya bisa kalian nilai sendiri jadi noise nya lumayan hilang ya setelah di edit karena sebelum di edit itu noise noise nya sangat kenceng banget selain noise dari kipas angin juga noise dari serangga tentunya Oke teman-teman jadi untuk aplikasi yang digunakan tadi ada dua yaitu Lexus audio editor dan juga video converter mp3 di video 2mp3 converter jadi seperti itu karena video ini saya ambil dengan audio yang langsung saya colokan ke handphone saya handphone saya adalah Samsung m20 jadi sudah support microphone eksternal jadi untuk teman-teman yang handphonenya mungkin belum support microphone eksternal kalian harus mendownload aplikasi seperti open camera atau sebagainya jadi kalian setting audio inputnya bisa menggunakan microphone eksternal seperti ini jadi untuk hasilnya saya kira cukup lumayan ya untuk pemula tentunya dengan budget yang cukup pas-pasat untuk video penggabungannya nanti bisa saya jelaskan di next video yang nanti kepanjangan soalnya Oke jangan lupa untuk like share dan juga comment jika ingin bertanya silahkan komen di bawah jangan lupa untuk share ke teman kalian saya video ini bermanfaat Oke dadah